Intro Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-49, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan terus berkomitmen mendorong terwujudnya gotong royong besar dari seluruh lapisan masyarakat dalam mensukseskan program JKN KIS. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, saat peringatan hari jadi BPJS Kesehatan yang dahulunya bernama Asuransi Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin 17 Juli 2017. Dalam kesempatan itu, Fahmi Idris menyatakan harapannya agar masyarakat semakin menyadari pentingnya bergotong royong atau berpartisipasi dalam program JKN KIS, serta menjadikan pola hidup sehat sebagai budaya sehari-hari dan berharap taraf kesehatan masyarakat terus meningkat secara berkesinambungan. Dalam peringatan hari jadinya tersebut, hadir Presiden RI ke-5, Megawati Soekarno Putri, Menteri Pemberdayaan dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf. Dalam acara ini, Presiden ke-5, Megawati, juga melakukan penanda tanganan Prasasti Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Sementara itu, Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan bahwa kedepannya BPJS bisa menjadi lebih baik lagi dalam mengembangkan sarana dan prasarana yang ada dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kesehatan, sarana, prasarana, kesehatan yang saat ini ada di Kementerian Kesehatan, swasta, ini bisa bekerjasama lebih baik lagi dengan BPJS Kesehatan. Karena sampai saat ini, baik pemerintah, termasuk BUMN-BUMN, ternyata juga masih banyak yang belum memberikan supportingnya untuk memasukkan pesertanya kepada BPJS. Jadi, saya lihat koordinasi antara BPJS saat ini dengan swasta, dengan pemerintah daerah, termasuk sarana-prasarana itu, masih belum maksimal, masih perlu didorong lagi. Apalagi BUMN, BUMN ini kan punya pemerintah. Mestinya koordinasinya lebih tepat sasaran lagi. Menanggapi hal tersebut, Fahmi Indri selaku dirut BPJS menjelaskan, saat ini BPJS tengah meluncurkan mobile JKN. Diharapkan aplikasi mobile ini ke depannya akan membantu masyarakat dalam program JKN KIS yang dilakukan BPJS. Bukan berarti bahwa pelayanan sudah baik, sudah bagus. Ini harus kita perbaiki terus. Salah satunya, tadi kita meluncurkan mobile JKN. Nah, harapannya nanti masyarakat itu menyelesaikan semua urusannya di genggaman tangannya itu. Jadi, mau tukar fasilitas kesehatan, mau kemudian mendaftarkan peserta baru, karena kan ada tertambah anggota keluarga dan lain-lain. Begitu banyak fitur yang kita harapkan bisa diakomodir melalui sistem online langsung lewat aplikasi yang berbasis Android maupun iOS itu. Dalam program JKN KIS ini, kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkesenambungan. Dari Jakarta, Chandra Arimurti, Musantara TV melaporkan.